Yang kedua, kalau tiba-tiba lo ketemu sama Rasulullah SAW, apa yang lo lakuin? Gak mungkin gue ketemu Rasulullah. Aduh banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Masya Allah. Nah sekarang kita lagi di acara eventnya Hijra Fest. Nah udah acara event lagi Masya Allah ya. Nah ini jadi guys kita disini mau nanya-nanya. Rasulullah SAW. Maka milihnya kotol diharapkan Allah dan Nabi SAW. Kata Nabi, Ali, Ali, Amin. Sekolah Allah kaburkan, kaburkan, kaburkan. Tidak di tempat dunia ada orang yang terlihat dengan piutang kesulitannya apa dalam hidupnya. Maka mohon ringatkan keadaannya. Ya Allah, jangan diminarkan kami ketika kami berjumpa dengan Uya. Kami berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kami berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kami berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah guys, tadi kita akan tanya sama teman-teman yang datang ke Hijra Fest. Ini kita tanya sama beberapa teman-teman artis nih. Bang Jody, Assalamualaikum. Bro, kalau misalnya cerita dari para Ustadz, Kang. Bro, ini gue mau... Antum pernah dengar gak? Bisa Rasulullah SAW gak yang sangat merindukan umatnya? Ya, saya pengen dengar itu. Ketika Rasulullah bilang kepada para sahabat kalau beliau SAW. Sangat merindukan saudaranya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Lalu Rasulullah SAW berkata, Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang belum pernah ketemu denganku. Tapi mereka lebih mencintai aku daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Kalau tiba-tiba lo ketemu sama Rasulullah SAW. Apa yang lo lakuin? Masya Allah ya. Rasa terima kasih dan rasa bersyukur. Ada lagi gak yang mau sampai? Kemana Rasulullah ajak saya? Pertanyaannya agak bikin merinding ya gitu. Maksudnya ngebayangin ketemu sama Rasulullah aja tuh... Ngebayangin aja takut gitu. Maksudnya takut tuh aduh bener gak ya bisa gak ya. Karena berharap sekali, berharap pengen banget ketemu gitu. Anda rasa, Anda gak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Kalau boleh meluk Rasulullah, meluk. Lihat apa yang beliau tinggalkan. 1.400 tahun kemudian. Bener yang Antum bilang. Kita belum pernah ketemu beliau. Tapi rasa cinta kita semua sama beliau. Melebihi apapun. Beliau junjungan kita. Teladan kita. Cuma bisa bilang... Terima kasih sedak banyak-banyaknya. Karena mungkin cuma bisa nangis sekali depan beliau. Kalau ada Rasulullah s.a.w. di depan Antum. Antum mau ngomong apa? Saya ingin jadi Bilal-nya beliau. Saya ingin jadi Bilal-nya bagi Rasulullah s.a.w. Salam sama seperti dengan sahabat Bilal Ben Rokbah. Apa ya, kalau misalkan sekarang saya ditanya mau ketemu Rasulullah, mau banget gitu kan. Kenapa alasannya? Saya ya pengen apa ya, pengen mencerahkan apa yang segala di dalam hati. Mungkin apapun itu, ya mudah-mudahan nanti walaupun kita gak pernah ketemu, saya harap mudah-mudahan nanti saya dan juga teman-teman semua yang sama-sama mengaji di sini bisa mendapatkan syafa dari beliau di hari kiamat nanti. Syekh, Antum kalau ketemu, di depan Antum ada Rasulullah nih. Antum mau ngomong apa? Pasti gak bisa ngomong sih mas. Karena selama ini kan beliau adalah sosok pandutan kita yang mengajarkan tentang bagaimana dari meninggalkan masa jahiliah untuk menuju masa yang jaman penuh keberkahan gitu. Rasanya pasti udah gak bisa ngomong lah. Gak ngerti. Paling, kalaupun misal bisa gerak, pengen peluk aja sih. Allahumma salli ala muhammad. Dua hal. Pertama, saya mau minta maaf. Ya Allahumma sallallahu alaihi wa sallam meninggal wafat syahid, meninggalkan generasi terbaik umat Islam. Yang generasi itulah yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Hari ini kami membiarkan Masjid Al-Aqsa terjajah. Generasi kami lemah, tidak mampu mempertahankan Masjid Al-Aqsa sehingga jatuh ke tangan musuh-musuh kita, orang Yahudi, na'udhu billah. Minta maaf, itu yang pertama. Dan kemudian, mohon syafat. Kami, generasi hari ini yang sangat lemah, sangat jauh dari nilai-nilai ajaran yang pernah beliau sampaikan. Sangat jauh dari syariat-syariat yang pernah beliau ajarkan. Kami tidak bisa membayangkan apa yang menjaminkah kita masuk surga, kalau bukan syafaat beliau. Allah SWT. Kalau misalnya di depan Mbak Dewi ini ada Rasulullah s.a.w. Kira-kira mau ngomong apa Mbak Dewi? Apa yang menyesal Dewi? Berapa yang menarik? Apa yang menyerupkan? Apa yang menyerupkan? Apa yang menyerupkan? pasti depan-jalan depan. seluruh, kan? Kuat. Dia dateng. Terus terjuta. Ketemu semuanya ini. Kamu dia menutupi apa? Kamu dia menutupi apa. Kamu dia menutupi apa? Kamu dia menutupi apa? Kamu dia menutupi apa-apa? Kita ikut ke semua Amin, Masya Allah Nangis lagi Masya Allah semua cinta Nanti banget Jadi, kalau keadaan ini Terima kasih kesempatan Kita bisa ketemu sama nolong-nolong Mau ngomong-ngomong Masya Allah, itu tuh Aduh Kenapa gak dia bisa jalan Menjadi Toladan kami Menajarkan kami Tentang Islam Menajarkan kami bagaimana mencintai Allah Bagaimana bisa Jalan di atas jalan yang benar Kalau bisa ketemukan Itu udah You did something right Aku agak ragu ya Bismillah 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 Mudah-mudahan kita selalu ditolong Terima kasih, Mbak Ini apa sih kok gitu pertanyaannya Halusnya udah gak ada loh Di zaman yang kita udah jauh banget dari Rasulullah Tapi kita berusaha Tanpa kita bisa melihat beliau Tapi tuh kita emang bener rindu sih Tengah tuh perkataan Rasulullah tuh bener ya Walaupun itu dikati Beliau rindu banget sama kita Padahal dia ngomongnya tuh Sibu mata besar yang lalu Tapi Saya sekarang merasakan kita rindu banget sama beliau Memang Hadis itu bener Moga-moga kalau misalnya Bisa ketemu orang suruh-suruh Insya Allah Bisa Menjadi syafat kita Barang-barang aja kita ke surga Tengahnya belum layak Insya Allah Kita semua berusaha Berusaha untuk memahkan Beda Allah SWT Gak bisa mau Gak mungkin gue ketemu Rasulullah Gak banyak dosa Gak mungkin Gak mungkin lah Tanya yang biasa aja deh Gak mungkin gue ketemu Rasulullah Andai lo ketemu Lu mau ngomong apa sama Rasulullah Apa yang lu mau sampein Minta tolong aja Minta tolong Biar keluarga Keluarga dibawalah Kejananya Allah Bener deh Ngarep banget gitu Kayak pengen banget Beneran Mudah-mudahan sih Beneran ketemu gitu ya Ya kuat banget Masya Allah Semoga kita termasuk orang-orang Yang nanti bisa ketemu Rasulullah Amin Kamu pernah dengar kisah ini gak Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat Kalau Beliau mengatakan bahwa Beliau merindukan saudaranya Oh pernah Nah jadi ketika merindukan saudaranya Lalu kan Abu Bakar bertanya kepada Siapa Kepada Rasulullah Bukankah kami Saudaramu ya Rasulullah Rasulullah SAW bilang Kalian adalah sahabatku Saudaraku adalah Orang-orang yang belum bertemu denganku Tapi mereka merindukanku Sekarang Ki Kalau andaikan Rasulullah Ada di samping Ki Ya Ya mau ngomong apa Sama Rasulullah SAW Minta Kalau nanti Kita semuanya Lagi dihisap Supaya Rasulullah bisa bantuin Terus Bisa sama-sama Memang Rasul di sorga Amin Amin Iya Makanya pas gue denger pertama tuh Cerita yang itu Akhir-akhir Asya Allah Selamat menikah